Perkumpulan panahan berkuda Indonesia bekerjasama dengan organisasi internasional World Horseback Archery Federation menggelar pertunjukan ketangkasan berkuda sambil memanah yang digelar Makrifah Islamic Leadership Boarding School. Pertunjukan ketangkasan memanah berkuda ini baru pertama kali digelar dan diikuti sejumlah peserta-serta santri. Selain dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini juga mengajarkan ketangkasan kepada para santri cara menunggang kuda sambil memanah. Melaksanakan acara ketangkasan berkuda sambil memanah, berkuda sambil membawa pedang. Acara ini sebenarnya adalah acara dengan tujuan bahwa memanahi arti kemerdekaan. Bahwa para pahlawan kita dahulu sungguh-sungguh berlatih untuk mempunyai keterampilan di dalam melawan penjajah. Dahulu mereka dengan senjata yang sangat sederhana bisa memerdekakan. Horseback archery itu kan seni ketangkasan tingkat tinggi sehingga itu akan menginspirasi anak-anak didik untuk punya ketangkasan kemudian menghidupkan kembali insting panca indera karena ini permainan yang benar-benar mengandalkan nyali insting panca indera itu menjadi tumpuan utama dalam aktivitas memanah berkuda ini. Kegiatan horseback archery adalah seni ketangkasan tingkat tinggi yang membutuhkan keahlian dan konsentrasi. Untuk itu kegiatan ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi para santri dan peserta umum. Asep Solehin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.